Bank Indonesia agresif menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point menjadi 4,25% pada September 2022. Posisi ini merupakan yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir atau sejak Juli 2020. Gubernur BI Periwarjio menyebut, keputusan ini dilakukan sebagai langkah-langkah front loaded, pre-emptive, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 2-4% pada paruh ke-2 2023. Adapun, sejumlah langkah yang diambil BI untuk menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi, diantaranya dengan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Lalu, Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, BI berharap perbaikan ekonomi nasional terus berlanjut dengan semakin membaiknya permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Di samping itu, atas kenaikan suku bunga acuan, BI juga memperkirakan tekanan inflasi indeks harga konsumen atau IHK akan meningkat akibat penyesuaian harga BBM subsidi di tengah masih tingginya harga energi dan pangan global. Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diperkirakan meningkat akibat dampak lanjutan atau second round effect dari penyesuaian harga BBM dan menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan, tulis BI dikutip Jumat 23 September 2022. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, Ajib Hamdani menilai kebijakan BI menaikkan suku bunga dapat memberikan konsekuensi ekonomi dengan berkurangnya likuiditas. Kebijakan tersebut dapat menurunkan kemampuan daya beli serta konsumsi masyarakat. Padahal, konsumsi memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan, kata Ajib dalam keterangan resmi dikutip Jumat 23 September 2022. Merujuk pada data Produk Domestik Bruto atau PDB 2021 sebesar 15.970,8 triliun rupiah, lebih dari 54 persennya adalah kontribusi dari konsumsi. Untuk jangka pendek, dia menilai pemerintah sudah cukup tepat dengan mendorong bantuan langsung tunai yang diambil dari alokasi dana PEN. Yang perlu dikritisi dalam kebijakan moneter ini adalah dengan efek disinsentif dalam ekonomi, imbuhnya. Dia menjelaskan, ketika pemerintah secara agresif melakukan penyelamatan fiskal dengan banyak disinsentif ke dunia usaha, pemerintah selanjutnya akan kembali membuat kebijakan dari sisi moneter yang membuat dunia usaha kembali mengalami tekanan dengan potensi melemahnya konsumsi. Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih fokus dengan pemberian insentif agar terjadi pengurangan biaya-biaya dan kemudahan produksi. Dengan begitu, efek inflasi tetap bisa terjaga. Salah satu contohnya dengan kembali diperpanjangnya kebijakan relaksasi kredit untuk dunia usaha lantaran narasi besar atas potensi inflasi.